Halo sahabat youtube inilah ketujuh jenis ikan yas air tawar favorit yang pertama adalah ikan pelati ikan ini mempunyai warna yang sangat indah dan ikan yang cukup kalem berenang di akwarium warna ikan ini mempunyai jenis yang sangat beragam ada yang merah, ada yang oren dan warna-warnanya cukup menarik perhatian kemudian ikan yang kedua adalah ikan kulilot ikan ini sepintas berbentuk dan bercorak seperti ular lebih tepatnya seperti jenis belut ikan ini cocok dipelihara di aquascape karena akan menambah keindahan dari ikan hias ini corak warna tubuhnya yang berwarna coklat dan kuning sangat nampak jelas dan sangat kontras dengan dasar substrat akwarium yang ketiga adalah ikan siames algai iter ikan ini banyak dipelihara oleh para penggemar aquascape karena ikan ini suka memakan alga yang tumbuh baik di tumbuh-tumbuhan maupun di bebatuan sehingga bisa membantu untuk membersihkan akwarium ikan ini termasuk ikan yang mempunyai daya tahan yang kuat sehingga banyak orang yang memeliharanya kemudian berikutnya yang keempat adalah ikan borneo saker ikan ini mempunyai bentuk yang unik dan suka menempel pada kaca maupun permukaan-permukaan batu ikan ini sangat mudah dipelihara dan corak seperti batik pada tubuhnya membuat ikan ini sangat indah dan menarik perhatian ikan ini adalah juga termasuk ikan jenis air tawar yang sangat favorit berikutnya yang kelima adalah ikan koridoras ikan ini sepintas seperti mempunyai kumis di mulutnya ikan koridoras ini hidup di dasaran substrat atau di dasar akwarium dan jarang sekali berenang ke permukaan akwarium ikan ini mempunyai sifat yang tenang dan kalem dan sangat mudah untuk dipelihara berikutnya yang ke enam adalah ikan black molly ikan black molly mempunyai ciri khas warna hitam di sekujur tubuhnya ikan ini sangat mudah berkembang biak dan juga mudah untuk dipelihara warna hitamnya yang khas membuat orang gemar untuk memelihara ikan ini gerakan yang lincah dan berenang dengan cepat di dalam akwarium memberikan kesan yang unik pada ikan ini dan yang ketujuh adalah ikan dwarf gurami sepintas ikan ini mirip dengan ikan sepat hanya yang membedakannya adalah ukuran tubuhnya lebih kecil ikan ini mempunyai dasar warna agak kebiruan pada tubuhnya dan juga dicampur dengan warna silver ikan ini mempunyai sifat yang tenang dan sangat indah serta mudah dipelihara oke sahabat youtube jangan lupa subscribe terima kasih